Terima kasih. 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 Okay. Terima kasih. 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 Okay. Terima kasih. 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 oposisi. Selain karena dia minoritas, katakanlah ya. Yang kedua juga tidak punya kekuatan yang kuat untuk melakukan perjuangan politik bagi partai-partai oposisi itu. Lalu apa yang terjadi? Akhirnya masyarakat tidak punya harapan terhadap DPM, terhadap pemerintah. Nah, hari ini kami itu muncul. Nah, dalam konteks demokrasi, kalau menurut saya, ini bagian daripada, kalau menurut saya ya, secara pribadi, hal yang positif. Begitu juga lahirnya kita, hal yang positif. Jangan juga dibenturkan, gitu loh, kami dengan kita, lalu menjadi sebuah problem. Nah, kedua-duanya saya rasa ingin membantu pemerintah, memberikan solusi agar persoalan-persoalan bangsa tadi, paling tidak yang saya sebutkan, dan persoalan bangsa lain, misalkan soal utang yang sudah 5.000 triliun lebih, itu juga bisa selesai, bisa tungkas. Bagaimana dengan nanti anak suci kita, kira-kira begitu. Nah, Kang Maman, sorry, saya ke Kang Ujang, masih Kang Ujang. Ini positif ya, baik deklarasi kami dan juga kita. Tapi, ini positif, tapi apakah ini kemudian juga bisa kembali membuat polarisasi antara masyarakat yang sebelumnya, sebetulnya pasca pilpres, sudah agak-agak meredah dengan bergabungnya partai politik. Atau justru memang tadi katakan-katakan, justru karena oposisinya secara partai politik dianggap kurang kuat, sehingga butuh gerakan-gerakan seperti ini lahir. Ini lahirnya kami dan kita ini justru menambah jurang polarisasi atau tadi itu justru sehat sebagai demokrasi. Kita bahas usia-usia berikut, kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, sebelum ke kami dan ke kita, ada Kang Maman dan juga Bung Refli, saya ke Kang Ujang lagi. Kang Ujang, ini sehatkah tadi untuk demokrasi? Oke, ada check and balances kira-kira begitu. Tapi, di sisi lain, apakah ini juga sebetulnya dalam kondisi seperti saat ini, ini membuat kembali jurang polarisasi tidak? Bahwa ini ada kami, ada kita. Apalagi isi-isinya adalah sebetulnya orang-orang lama yang kemarin di Pilpres juga cukup sibuk kan sebetulnya? Tidak lah. Polarisasi kan terjadi karena kelompok Prabowo dan Pak Jokowi. Hari ini kan mereka sudah bersatu. Nah, kalau hari ini muncul kami, itu sebagai kalau saya, mereka itu kan katakanlah yang dituduh, misalkan tadi balisan sakit, tidak kan menurut saya. Mereka itu kan kelompok intelektual, kelompok aktivis, yang mereka juga memiliki banyak pengalaman di pemerintahan. Jadi sesungguhnya, ketika mereka ini berkontribusi dengan cara yang lain, misalkan tadi ya, ini membentuk gerakan sikil sosial yang kuat, itu harus kita dukung. Tidak ada salah dalam konteks demokrasi. Dan apakah akan menjadi bagian daripada proses polarisasi di masyarakat? Tidak. Saya punya keyakinan, tidak. Mereka itu kan orang-orang pandai juga, orang pintar, dan orang-orang hebat. Tentu saya ingin menggarisbawahi. Mereka hadir, ingin membantu pemerintah, gitu kan, dalam konteks yang lain, gitu kan, mendorong, katakanlah, pemerintah agar berlaku, bekerja baik. Hal ini kan kita, tadi, saya katakan, banyak persoalan-persoalan bangsa yang hal ini belum dituntas. Oke. Belum selesai, dan itu harus dituntaskan. Ini menjadi penting, begitu. Nah, karena tidak ada check and balances di DPR, di parlement itu dikuasai oleh partai pemerintah, katakanlah, ini yang menjadi kekuatan pendorong kaum-kaum inseksual yang muncul dalam doakan kami itu, kalau kita bagaimana, Kang Ujang? Kita juga sama lah, kalau menurut saya. Kalau memang Kang Maman dan teman-teman, gitu ya, melakukan sama, tadi membantu pemerintah, itu bukan hal yang positif, saya juga. Nah, oleh karena itu, kehadiran keduanya adalah bagian daripada, apa nama, salah satu, apa nanya, pendorong agar demokrasi itu hidup. Bukan menambah tadi polarisasi di masyarakat, saya punya keyakinan. Kalau kami itu besar, gitu, ya, itu juga akan membantu pemerintah. Lalu kalau kita juga besar, itu juga akan menolong pemerintah. Jadi, dua-duanya juga tidak boleh dipertentangkan. Kami dengan gagasannya, kita dengan, katakannya tadi ya, dengan ide-idenya, gitu, itu juga sama-sama ingin membantu pemerintah. Nah, saya punya keyakinan, nah, polarisasi itu tidak akan terkristal, tidak akan terbentuk dengan adanya kami dan kita ini, justru memberikan solusi, gitu, dengan caranya masing-masing. Yang satu, misalkan kami di pihak non-pemerintahan, yang kedua, kita itu lebih dekat kepada pemerintahan, kalau bahasa saya. Jadi, dua-duanya bisa solutif, Pak Rasulia dan Kang Maman, gitu. Kang Maman, lebih dekat dengan pemerintahan. Kalau yang lebih dekat dengan pemerintahan, solusinya membantunya seperti apa lagi, Kang Maman? Ya, kita sebenarnya tetap mengkritisi pemerintahan. Tapi, cara kita mengkritik tentu dengan cara kerja. Bukan sekedar demo, bukan hanya prihatin, bukan hanya dengan kata-kata pembelahan, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang sebenarnya, pada reposisi ketiga, kita yang mengatakan, kita ini menjadi teman sejati bagi siapapun yang mengawal tujuan kita berbangsa dan bernegara. Nah, makanya agenda-agenda kita, secara keseluruhan, itu lebih kepada bagaimana merajut kembali semangat kebersamaan untuk menghadapi pandemi. Misalnya besok saya, di Medan ada 10 orang akan mengukuhkan kembali komitmen dan tetap dengan semangat. Kita datang ke Jogja, dan kita mengadakan Zoom tiap hari Rabu, webinar dan sebagainya, tentang ketahanan pangan, tentang bagaimana pariwisata berbasis komunitas, tentang bagaimana kita hari ini menggerakkan pertanian lewat berbagai hal, termasuk para santri, pesantren bergerak, ada beberapa pendeta ikut, serta. Dan ini menurut saya menjadi sangat penting bagi kita, karena bagaimanapun demo itu sesuatu yang tidak perlu hari ini adalah bagaimana memberi masukan pemerintah dengan kerja yang jelak dan masyarakat akan kuat. Oke, Kang Maman, saya ingin Kang Maman tanggapi dulu dong, ini ada 8 poin tuntutan dari kami yang kemarin sudah dibacakan, mungkin Kang Maman juga sudah baca ya. Apa tanggapan dari kita, dari Kang Maman, terhadap poin-poin yang dilentarkan oleh teman-teman dari kami? Kayak lagi kita mengapresiasi ya, 8 poin yang diusulkan oleh kami, cuman ada 2 poin yang sedikit mengganjal. Oke, poin apa Kang Maman? Berlebihan. Satu soal bahwa seolah-olah pandemi ini adalah salah pemerintah dalam penanganannya, padahal kami misalnya, kita di DPR, terus support pemerintah, baik itu dari regulasi atau anggaran. Nah, kita pun melakukan edukasi di tengah masyarakat, agar mereka tetap disiplin, memakai masker, menjaga kesehatan. Kita pun masuk menjadi ke pesantren-pesantren, termasuk juga ke daerah-daerah lewat jaringan relawan-relawan kemarin itu, untuk lalu membuat apa yang disebut dengan komunitas-komunitas belajar, menyiapkan WIP yang gratis, yang itu hari ini belum bisa dilakukan oleh pemerintah secara keseluruhan. Nah, poin kedua, yang kita kritisi dari usulan teman-teman kami itu, adalah soal bagaimana mendesak DPR, MPR, DPD. Seolah-olah kita tidak bekerja, padahal saya adalah badan anggota kajian di MPR, mengkaji bagaimana dampak dari pandemi, ada badan kajian yang membahas tentang desa, tentang cipta kerja, dan lain sebagainya. Ini ingin mengatakan bahwa hari ini pemerintah, DPR, MPR sudah bekerja. Tinggal hari ini kita pun semua bekerja keras, menghadapi pandemi, dan kemungkinan adanya resesi. Dan saya yakin, Indonesia akan bisa menghadapi pandemi, dan juga akan, tidak akan sampai resesi, beda misalnya dengan Korea, dengan Singapura, karena kita masih ada prinsip gotong royong. Kita masih ada kekuatan ketahanan pangan, lewat kearifan-kearifan lokal. Dan itu menjadi penting bagi kita. Oke, jadi ada dua poin yang tadi Kang Maman, highlights ya, dari delapan poin yang dituntutan, yang disampaikan oleh kami ya Kang? Betul, betul. Oke, tapi bagaimana bisa memastikan bahwa sebagai organisasi yang bahasanya Kang Ujang tadi, dekat dengan pemerintah, ini bisa kritisi, Kang Maman? Loh, kita terus mengkritisi pemerintah. Misalnya kita melakukan ketahanan pangan lewat mengumpulkan pesantren-pesantren, ada yang namanya pertanian-pertanian, dan itu untuk mengatakan bahwa pemerintah masih belum maksimal dalam soal ketahanan pangan. Kita pun menyediakan apa yang disebut dengan sanggar-sanggar belajar. Meminta agar orang-orang yang tidak memiliki akses internet bisa gabung di kita. Seperti yang dilakukan di beberapa relawan, seperti di Jogja, dan lain sebagainya. Itu kan membantu pemerintah terus mengkritisi bahwa pemerintah kita punya birokrat yang masih lelet, maka perlu ada reformasi birokrati, data, dan juga data yang masih amburadul, perlu validasi data. Makanya di kita ada khusus gugus karsa yang mengurus soal validasi data, memberikan masukan ke pemerintah sehingga jalur bantuan-bantuan di pandemi ini sehingga jelas. Kalau pemerintah top-down, maka kita ada button-up. Selalu memberikan respon untuk memperlihatkan ini loh, orang miskin yang belum kebagian, ini loh, kelompok orang yang tidak menerima bantuan dari pemerintah. Dan itu lebih konstruktif. Pemerintah pun butuh sebenarnya masukan dari masyarakat, sehingga betul-betul seluruh bantuan itu sampai kepada satara. Oke. Bung Refli, dua poin tadi yang disoroti oleh Kang Maman dari tuntutan kami, tanggapan dari Anda, Bung Refli? Ya, ini ada kerancuan berpikir ya, kerancuan paradigmatik ya. Yang kita tuju itu adalah pemerintah, penguasa, begitu. Tapi rupanya yang menanggapi adalah sifil society yang lainnya. Sifil society yang rasa pemerintah juga, kan begitu. Menurut saya, ini hal yang tantangan juga nanti bagi kami. Tapi begini, saya bicara tentang division of labor ya. Division of labor itu begini, pembagian tugas, pembagian kerja. Jadi, kalau misalnya ada kelompok masyarakat yang ingin kerja, katakanlah, menyalurkan bantuan ke desa-desa, ya silahkan. Kemudian ada yang juga kemudian membuat database, ya silahkan. yang mau membantu kementerian desa, ya silahkan. Nah, kami tentu dengan porsinya sendiri. Karena kan kami tidak memiliki akses kekuasaan seperti hanya kita, ya. Yang berangkali mudah sekali untuk kemudian mendapatkan fasilitas atau komunikasi dengan kekuasaan. Karena itu menurut saya, kalau kita bicara tentang performance, ya mungkin kita dan kami akan berbeda performance-nya. Oke. Kalau kita mungkin lebih dekat dengan pemerintah, kalau kami berangkali jauh lebih akan kritis kepada pemerintah. Nah, bagaimana manfaatnya? Manfaatnya itu kalau pemerintah kita baik. Saya baru baca-baca ini jaksa Pinangki yang terima suap 7,4 miliar. Ini kan masalah di pemerintahan, kan? Siapa bilang yang namanya jaksa itu bukan bagian dari pemerintahan? Jadi, kalau kita bicara tentang kritis, masih banyak kebobrokan di pemerintahan yang harus kita kritis dengan kuat, dengan keras, tanpa kemudian harus berpikir bahwa kita akan ada gerakan politik. Tapi ini memberikan penyadaran yang kuat bagi kita bahwa mafia hukum, mafia hutan, dan lain sebagainya itu real terjadi, bukan tidak ada. Jadi, masalah kita bukan hanya soal penyaluran bantuan atau COVID-19, tapi bagaimana membuat bernegara yang clean government, good governance. Oke. Nah, tapi kami ini nanti seperti apa? Apakah kemudian memang hanya akan ada di era Presiden Joko Widodo yang memang mungkin hanya di periode terakhir ini? Atau nanti setelah ini Presiden siapapun kami akan tetap ada dan akan tetap kritisi seperti ini? Begitu, Pak? Ya, kita kan tidak bisa memikirkan masa depan. Yang kita pikirkan adalah saat ini eksistensi kami adalah kelompok civil society yang kemudian akan menelurkan ide, gagasan-gagasan yang terkait dengan bidang-bidang sosial, ekonomi, politik, hankam, dan lain sebagainya sesuai dengan kemampuan kami tentunya. Tidak semua kita punya expertise di sana. Nanti, ide dan gagasan itulah yang akan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Tidak hanya kepada pemerintahan Jokowi, bisa juga ke MPR, ke DPR, ke DPD, ke MK, ke MA, semua stakeholder yang memang berwenang, berkuasa untuk menelurkan sebuah kebijakan atau keputusan. Pasca Presiden Jokowi nanti, ya kita lihat mudah-mudahan bisa sustainable sebagai gerakan moral, moral force. Tapi kalau bermimikri menjadi political movement, saya katakan, saya pasti akan menarik diri, kan begitu. Karena itulah komitmen moral saya adalah untuk menjaga bahwa kami ini tetap pada aras moral movement dan perjuangannya adalah perjuangan nilai, bukan perjuangan untuk mendukung seseorang atau menaikkan seseorang. Kan begitu. Oke. Kang Ujang, Kang Ujang melihat aromanya ini benar aroma moral movement tidak? kedua-duanya? Iya lah, kita positif saja. Oh, positif saja ya. Kalau memang ketika ada kaum intelektual, para aktivis, anak bangsa yang peduli terhadap bangsanya, membentuk kami, lalu membentuk kita, itu kan hal yang positif yang harus kita apresiasi. Tentu tadi, kata Bang Raffia, pembagian tugas itulah sebenarnya. Nah, sesungguhnya yang paling penting di hari ini, di bangsa ini, ketika misalkan partai politiknya sudah dikuasai oleh pemerintah, hanya menisahkan PKS itu pun kadang-kadang kalau terkait dengan misalkan, apa nah, penambahan jabatan pimpinan MPR, lalu dia ikut juga, gitu ya, tidak menjadi oposisi, gitu. Nah, ini juga kebutuhan kami itu harus hadir di situ, untuk sebagai, bukan hanya, tadi ya, sipil society, yang hanya untuk gerakan moral, tapi juga menjadi gerakan politik, sesungguhnya kan begini, politik itu kan tidak harus di partai politik. Tapi gini, menjadi kontok penekan, gitu. Hari ini kan gini, hari ini jujur saja, tidak banyak masyarakat, kaum individual, aktivis yang berani, dengan terang-terangan, ya kan, katakannya dalam tanda petik, ingin mengkritik pemerintah. Nah, hari ini tuh kami itu penting gitu, keberadaannya. Jadi jangan juga dinafikan, jangan juga misalkan dibusuk-busuki, atau di, apanya, di retas, apa, optimiter, IT, dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya positif bagi bangsa ini. Oleh karena itu, saya bilang, bukan hanya tadi, gerakan sipil society yang paling penting di bangsa ini, dalam konteks pemindahan Jokowi hari ini, tapi juga bagaimana menjadi kelompok penekan, gitu. Karena apa? Partai politik sudah tidak hadir dalam konteks perjuangan lakyat. Mohon maaf, bang mamangnya. Karena apa? Kami merasakan, sebagai lakyat kecil ya, kami di dunia kampus, gitu, banyak keluhan, banyak persoalan, banyak aspirasi yang tidak diselap oleh BPR dan pemerintah. Kita ini menangis. Karena kemarin saya, sekitar 2 bulan yang lalu, ini cerita saja ya, ada pembantu saya, lalu sepupunya itu melahirkan, lalu suaminya kena PHK, tidak bisa makan, melahirkan dalam keadaan tidak punya uang. Ini kan miris, ini bagian persoalan bangsa, harus kita selesaikan, gitu loh. Ini, ada rakyat yang tidak bisa makan, suaminya di PHK, dia sedang melahirkan. Kan ini miris bagi kita semua. Oleh karena itu, hari ini momentum, gitu loh. Adanya kami, adanya kita, ini sesungguhnya, memberi kekuatan dorongan kepada pemerintah. kalau pemerintah jalannya salah, ya kan, atau ugal-ugalan, atau ada abuse of power, ya kita luruskan. bukan hanya kami yang bertugas untuk itu, kita semua rakyat Indonesia, bukan hanya kita juga tadi yang katakan memberi sumbangsi terhadap pemerintah yang dekat itu, gitu. Kita semua rakyat Indonesia mengawal bersama-sama proses demokratisasi di Indonesia ini. Kenapa? Bagi saya, saya sering juga di wawancara TV, oleh radio, oleh media, oleh dan sebagainya, merasakan ada persoalan kebangsaan yang tidak tuntas. Ada masalah-masalah kebangsaannya yang hari ini makin memburuk, gitu. Ini tugas Kang Maman, yang saya rasa dia sebagai anggota DPR yang tentu punya komitmen besar untuk, apa namanya, mendukung rakyat dan dalam konteks pembangunan bangsa dan negara ini. Jadi, sesungguhnya, kita penting kehadiran kami dan kita itu. Oke, Kang Maman, tanggapan Kang Maman dari apa yang sampaikan oleh Kang Ujang tadi, jadi begini, kalau kemudian lahir gerakan seperti ini, karena memang secara politik, Kang Maman kan juga politisi dari partai politik juga. Ini tidak ada lagi saluran aspirasinya karena hampir semua partai politik sekarang ada di kubunya Kang Maman ini di pemerintahan. Ya, tentu saya setuju apa yang dikatakan oleh Kang Ujang, bahwa kita perlu terus mengkritisi jalannya pemerintahan. Tapi tentu, jalur kritik kita adalah prinsip bernegara itu berkonstitusi. Maka konstitusi itu yang harus kita kawal bersama. Pemerintahan ini ibarat sebuah gerbong kereta api, di mana kereta api itu harus terus ada di jalur konstitusi. Nah, selama dia di jalur konstitusi dan bekerja, kita harus mendukung di dalamnya. Seperti itu. Yang kedua, ini pun menjadi hal yang menarik, bahwa sungguhnya partai-partai politik pun telah bekerja. DPR, MPR, DPD, dan semua lembaga negara bekerja. Tetapi jujur, perbedaan penting antara kami dengan kita adalah, kalau kami seperti Pak Prepli, Balusan, bekerja untuk hari ini, tetapi ada masa lalu. Kelompok orang-orang yang mungkin punya masa lalu. Kenapa misalnya Jenderal Gatot tidak berpikir secara konstruktif ketika jadi Panglima? Kenapa Pak Din yang punya kesempatan itu dulu tidak melakukan itu? Nah kalau kita jelas, kita berdiri hari ini untuk menatap masa depan. Bahwa hari ini kita menghadapi pandemi, bahwa hari ini kita katakan ujang tadi menghadapi persoalan kebangsaan, tapi ingat bahwa kita pun harus menjadi negara yang maju. Keluat dari pandemi ini, perhadapan krisis dan lain sebagainya, dan poin tuntutan kita terhadap pemerintah ini sudah jelas. Pertama, reformasi birokrasi, yang kedua, harmonisasi, koordinasi, dan komunikasi antar kepala lembaga, pemerintahan, dan yang ketiga adalah validasi data. Tiga poin itu kita ungkapkan lewat apa yang disebut dalam kami dengan gugus karsa. Sehingga di beberapa tempat kita langsung bisa menyalurkan langsung ke kementerian, bisa lewat DPR, karena jalur-jalur komunikasi itu lebih mudah. Tidak lewat hanya sekedar media sosial, kita bisa langsung hari ini zamannya Jokowi adalah zaman keterbukaan, zamannya Jokowi adalah zaman di mana kita bisa mengungkapkan apapun lewat langsung saya bisa telepon para menteri, kita pun bisa langsung ngomong dengan pimpinan DPR, MPR. Ini kesempatan bagi orang-orang hebat di kami untuk lalu lebih mudah memberikan masukan kepada anak-anak muda yang kebetulan hari ini memimpin lembaga-lembaga negara. Itu yang penting menurut saya. Oke. Kang Maman, saya ingin Kang Maman menanggapi juga karena tadi juga dimention soal Pak Gatot ya. Kemarin Pak Gatot juga sempat menyinggung ini karena bicara soal Indonesia ini ada proxy war yang diperburuk karena berkembangi oligarki kekuasaan. Tanggapan Kang Maman seperti apa? Sekali lagi kritik-kritik yang konstruktif itu bagus. Kita mengkritisi agar partai politik lebih banyak untuk memperkuat kaderisasi, memperkuat kembali ideologi kebangsaan, memperkuat kembali bahwa kita sudah punya Pancasila yang menjadi ideologi kebangsaan dan mengukuhkan untuk memegang NKRI. Saya rasa kritik-kritik itu baik, tetapi tidak perlu lalu menakut-nakuti seolah-olah masih ada bahaya-bahaya ideologi yang lain. Karena sungguhnya yang menghancurkan Indonesia itu bukan orang lain, tetapi ketakutan dari diri kita sendiri yang karena dia tidak memiliki dalam tanah kutip akses kekuasaan, akhirnya dia seolah-olah negara ini akan hancur, pemerintahan ini tidak bekerja, lembaga negara seolah-olah tidak ada. Itu salah. Bahwa ada yang perlu dikoreksi, koreksi. Bahwa ada yang menyimpang, kita luruskan. Dan itu yang terpenting. Sehingga masyarakat betul-betul merasa bahwa gerakan ini betul-betul gerakan moral. Kami tidak ingin gerakan apapun, kami atau apapun, itu dalam bahasa Saidina Ali sebagai gerakan yang kalimat tulhak Uri Dabi Halbatil. Kebenaran yang didemungkan, tetapi di belakangnya ada agenda yang hanya mampu mengkritisi, tapi gagal memberikan argumen yang konstruktif. Oke, nah, Kang Ujang, kita break terlebih dahulu, Kang Maman dan juga Bung Refli. Usai jeda, saya akan Kang Ujang ini kita bicara ke depan kemudian Kang Ujang, agar civil society ini, baik kita ataupun kami, tidak dicap atau distigma sebagai yang satu adalah corong pemerintah, yang satu adalah barisan oposan, begitu. Oke, nanti dijawab oleh Bang Refli juga. Dijawab juga oleh Bang Refli. Kita break terlebih dahulu ya. Kami akan segera kebalik saat lagi. Langsung, Bang Refli, untuk menanggapi apa itu disampaikan oleh Kang Maman, silakan. Jadi begini, saya merasa heran dengan Kang Maman. Kenapa heran ya? Jadi menyerang kami terus ya. Oke, oke. Karena begini, kalau kita bicara tentang civil society ya, saya sudah katakan civil society itu ada division of labor. Kalau kita orientasi sosial, ekonomi, politiknya, seperti yang Kang Maman katakan, ya silakan. Tapi kami punya orientasi sendiri. jangan sampai kita mengalami tragedi civil society yang terjadi pada era-era otoritarian. Apa itu? Yaitu, negara menciptakan satu civil society untuk menghantam civil society lainnya. Oke. Jadi secara sengaja, diciptakan satu civil society agar civil society lainnya itu bisa diadu. Oke. Nah ini tidak produktif bagi kita berbangsa dan bernegara dan menjalankan peran sosial kontrol kita sebagai civil society. Karena begini, civil society itu bukan the state, bukan negara yang punya fasilitas. Yang punya financial resources yang menguasai semua state apparatus. Dia kekuatannya hanya moral. Karena kekuatannya moral, maka adanya di ide dan gagasan. Dia tidak menggantikan fungsi negara. Jadi, kalau misalnya disuruh membagi sembako ke daerah-daerah dan lain sebagainya, ya itu kan fungsi NGO kalau misalnya dibawa di luar state. Tapi ini adalah sebuah perkumpulan gagasan, ide agar kemudian bisa memberikan kontribusi terutama pemikiran kepada kebaikan bangsa dan negara. Dan pertama mencegah penyimpangan-penyimpangan the state atau penguasa atau pemerintah yang dalam bahasa Kang Maman seolah-olah everything is okay. Padahal kita katakan tidak, everything is not okay right now. Jadi, ada beberapa hal yang harus kita kritisi baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum. Contohnya banyak, Undang-Undang Minerba dan lain sebagainya, Jaksa Pinangki dan lain sebagainya, Joko Chandra dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Termasuk minus 5% dalam pertumbuhan ekonomi. Itu semua memberikan concern bagi kita untuk berperan sebagai civil society. Dan soal motivasi masa lalu dan lain sebagainya, kita kan berbaik sangka Kang Maman ya. Jadi, kita tidak perlu kemudian mengungkap atau mengutak-atik masa lalu orang. Yang penting adalah apa yang dilakukannya, apa yang diperbuatnya hari ini, apakah konstruktif atau tidak. Kalau kita bicara masa lalu, Umar Winhotel lebih dajjal daripada kita. Terima kasih.